Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya Halo teman-teman semuanya, hari ini di hari minggu, siang hari kita lagi melaksanakan pembajakan sawah ya teman-teman Yuk kita simak bareng-bareng Lagi bajak sawah, rencana mau ditanamin padi lagi nih Kita hari ini berada di Kecamatan Ngancar teman-teman Tempatnya di sawahnya Pak Yoso Yuk kita pantau Aktivitas pembajakan sawah menggunakan sapi atau dengan cara tradisional Nah seperti ini teman-teman kalau kita menggunakan cara tradisional tidak menggunakan traktor Jadi zaman dahulu sebelum ada alat-alat pembajakan sawah yang modern Jadi semuanya rata-rata menggunakan sapi sebagai alat untuk membajak sawah Ya seperti ini Persiapan dibbajak biar tanahnya dipolak balik Biar bagus nanti ketika ditanamin padi maupun yang lain Kalau kali ini yang ini proses penggaruan Proses digaru Ini kenapa kebanyakan menggunakan sapi putih karena dari segi tenaga Dan dari segi yang lain kemampuannya memang sangat mumpuni teman-teman untuk diajak bekerja Jadi memang sejatinya sapi putih atau sapi PO ini memang sapi-sapi pekerja ya Untuk membantu para petani ketika membajak sawah Nah ini ada Pak G yang pilotnya ada go pilotnya Mas Gemblu Nah suasana masih alami teman-teman ya sangat asri sekali Nah sesekali buat istirahat sejenak Biar menata nafasnya dan tenaganya untuk menggaru sawah lagi Ini cocoknya dikaki kursi Terima kasih telah menonton Nah ini ada Pak Yoso Nah juga dibantu teman-teman yang lain Memang kalau kita mengerjakan sawah nggak bisa sendirian teman-teman Nah harus banyak ini timnya biar cepat selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini kalau nggak sapi-sapi terlatih susah ini teman-teman Nah ini kalau nggak sapi-sapi terlatih susah ini teman-teman Kalau buat diajak bekerja di sawah kayak gini Memang sapi-sapi ini biasanya buat kita cikaran ya Atau gerobak sapi kalau di Jawa Timur khususnya daerah Kediri Ini mejanya cukup berat loh teman-teman Nah kalau ini biasanya yang samping-samping kan nggak bisa dijangkau dengan sapi Jadinya harus dipacol nih Ada masyad nih Halo masyad Halo Aduh Yang Sarni Halo Cik Bakoh ini Masih Masih Kelotan kape gitu teman-teman Masih Lanjut ini semangatnya luar biasa ini ada topik ya topik lagi mas topik lagi belajar garu numpah no kuat pora sapi nih bisa liga eh mas gelundong Terima kasih. Terima kasih. Oke ini teman-teman, ada Pak G, ada Firman, ada Pandri juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.